Mengantisipasi bencana hidrometeorologi, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menyiapkan tim penangkulangan bencana yang ditempatkan di beberapa titik di wilayah selatan Tasikmalaya yang berpotensi rawan bencana alam. Sejumlah tim gabungan pun turut disiapkan. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menggelar apel kesiapsiagaan bencana di halaman setda Kabupaten Tasikmalaya selasa pagi. Apel kesiapsiagaan bencana digelar sebagai antisipasi potensi bencana hidrometeorologi yang terjadi akibat perubahan iklim dan cuaca yang saat ini melanda Indonesia, khususnya wilayah Jawa Barat. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin mengatakan, untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi, Pemkap Tasikmalaya telah menyiapkan tim penangkulangan bencana yang ditetapkan di beberapa titik di wilayah selatan Tasikmalaya yang berpotensi rawan bencana seperti banjir, longsor, dan pergerakan tanah. Pertama yang saya barusan sampaikan dalam sambutan, bahwa kami akan, bukan akan sekarang sudah menyiapkan, tim yang akan dikonsentrasikan di tiga titik pusatnya di kantor BBBD, titik kedua di banter Kamong, titik ketiga di Cikatoma, karena sekarang banyak yang rawan-rawan bencana dampak dari hidrometeorologi itu di wilayah selatan. Yang kedua, menjelang Hantaru juga, hari Natal dan Tahun Baru. Karena wilayah pergerakan masa kemungkinan ada dari arah barat, menuju ke kawasan-kawasan wisata di arah pengandaran. Jadi kita akan menitik-nitik di dua titik tadi itu. Kalau titiknya ke wilayah Ciamis, Banjar, lalu ke pengandaran, ini kan di wilayah utara saja sedikit yang terlintasinya. Sehingga kita akan lebih terkonsentrasi di wilayah selatan. Selain menghadapi bencana alam yang merupakan dampak perubahan iklim dan cuaca, Kabupaten Tasikmalaya saat ini juga masih mewaspadai bencana non-alam berupa pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir, sehingga diharapkan masyarakat tidak lengah dalam menerapkan protokol kesehatan.